Intro Ya jumpa lagi guys, kali ini saya di normalisasi Kalisunter yang dekat dengan banjir kanal timur Kita melihat ini eskavator barusan selesai, dia kayaknya lagi istrat ya Untuk pengerukan dari endapan yang ada di kali ini guys Kita lihat itu, mesinnya masih nyala guys ya Jadi dia lagi istrat Coba kita akan turun ke arah sana ya untuk melihat lebih jelas Kondisi dari pintu air yang ada di jembatan ini guys Pintu air sekali senter Tadinya kan hanya dua pintu yang berfungsi Dari empat pintu, dua pintunya tertutup dengan endapan ya guys Sehingga seringkali hujan kalau lebat di daerah Cipinang Indah sebelah sana Itu perumahan Cipinang Indah yang juga perumahan elit juga ya Karena besar-besar Itu banjir guys Akibat dari airnya mengalir tidak lancar ya Disini juga banyak sampah Nah, kita bisa lihat sih itu Sudah mulai Sedikit demi sedikit Lumpurnya sudah terangkat ya Ini lumpur kemarin itu sampai penuh guys Sampai di hampir sini guys Jadi ketutup yang nomor 123 itu ketutup juga Kita lihat sebelah sana tuh Masih ada lumpurnya sebelah sana kan Jadi kejadiannya berfungsi yang dua ini guys Gimana kebanjir kan Kalau airnya deras dari atas dari Kalimalang itu Sekali senternya Tutup dia Tidak, Tidak, Tidak selamat menikmati bodi buat di pinggir sini ya jadi angkat ke atas ya kan nanti dikerok lagi ya kenapa di sana juga itu dibuat di bawah situ ya gitu ya dibuat di bawah itu mungkin supaya di atas juga gak nutup jalan ya mungkin gitu kali ya yang penting ini bisa berfungsi dulu pintu air yang satu itu selamat menikmati oke guys itu aja dapat saya sampaikan untuk kondisi terkini dari normalisasi kali sunter yang ada di pintu air dengan BKT jadi ada pelebarat atau pengangkatan dari lumpur-lumpur ya menutupi pintu air kali sunter terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikuti video saya untuk mendapatkan informasi terkini atas normalisasi kali kali Cipinang, kali Sunter ini kali Ciliung yang ada di Jakarta ya untuk perbaikan kota Jakarta dan juga ikuti terus untuk informasi selanjutnya baik itu rumah-rumah juga yang ada di Bantaran Kali atau rumah-rumah yang semraut yang sebenarnya rumah ilegal ya yang harusnya tidak boleh dibangun itu akan saya infokan semua untuk perbaikan kota Jakarta terima kasih jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe dan ikuti terus melalui channel ini ya go Indonesia salam sehat selalu buat kalian semua mungkin guys ada yang tahu kali ya gajinya berapa ya ini mereka ini ini kan suku dinas ya DKI alat-alatnya ini punya suku dinas DKI sedangkan para pekerja ini berasal dari kecamatan Durensawit sini saya maaf kecamatan Durensawit atau kecamatan jadi Jatunegara ya saya agak lupa ya nanti saya akan saya infokan tuh udah mulai kebuka itu pintunya jadi jenis dan juga berubah di sini di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita agak ambil posisi lagi ke atas ini rumah-rumah yang di sekitar Bali ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini tanggal 6 perwari 2023 guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau dilihat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih